Intro Hai thank you udah mampir di channel gue Rido Avids Kali ini gue ada rubrik baru namanya bales komen Komen-komen kalian yang ada di sosial media gue Seperti di instagram ataupun di komen di youtube Gue coba balas Gue coba jawab komen-komen kalian Kenapa ada rubrik ini karena memang gue males aja buat ngetikin Gue males aja buat balesin Kadang-kadang apa yang gue ketik tulisan akan kalian baca dengan cara yang berbeda Jadi mendingan gue jawab langsung komen-komen kalian yang baru pertanyaan-pertanyaan tadi Dan kadang saat gue posting gue juga udah gak terlalu ngeliat komen lagi gitu Jadi mungkin sekarang saatnya gue berinteraksi dengan kalian Membalas komen-komen kalian di balas komen Kenapa selain gak pake additional player selama abdi vakum Karena gue rasa gue masih mampu buat meng-cover part-part yang mainin abdi Walaupun secara aransemen pasti ada yang berkurang Ya biasa kita berlima terus tiba-tiba berempat gitu ya Tapi buat gue kayak emang kita harus melatih Artinya Ngebiasain bahwa kondisinya emang seperti ini gitu Dan gue rasa gue masih mampu buat meng-cover itu gitu Artinya Semaksimal mungkin buat gue Meng-cover apa yang mainin abdi Dan juga ada beberapa part yang mungkin gue aransemen ulang Tapi poin yang gue dapet disini adalah pertama Gue jadi berlatih lagi sebenernya Secara teknik bahwa bagaimana meng-aransemen lagu-lagu yang tadinya main berdua jadi sendirian Terus yang harusnya ada sound keyboardnya jadi gue yang cover gitu Dan gue suka tantangan sih Contohnya kayak lagu misalnya kayak lagu Kutabisa misalnya Dimana gue depan main piano Masuk musik atau drum dan bass Gue balik ke gitar Abis interlude gue balik ke piano lagi It's fun sih buat gue Seru sih Paling nggak Otak tuh nggak dipaksa untuk terus Berkreasi-berkreasi Ataupun membuat suatu aransemen yang Ataupun gimmick-gimmick yang nggak biasa gue mainin Terus kayak lagu terlalu manis gitu Dulu gue main pake Kalau tanpa abdi dulu gue main cuma pake electric guitar misalnya Tapi sekarang Gue coba Buat dapet sound akustiknya gitu Akustik gitar Di depan gue main akustik gitar Setelah interlude gue main pake electric Sebenernya tuh semakin banyak elemen instrument Yang gue mainin sebenernya Ya gue juga nggak bosen Kalau kita nggak bosen Biasa pendengar juga nggak akan bosen Jadi tetap ada unsur piano nya tetap ada Electric gitar ada Akustik gitar juga ada Dan gue lebih suka mengoptimalkan yang udah ada sih Artinya gue memaksimalkan kemampuan kita semua Secara teamwork Buat Kasih penampilan yang terbaik gitu Ya makanya gue selalu bikin hashtag nikmati aja lah gitu Ya itu part dimana Banyak banget yang bilang kosong segala macem Ya buat gue ya emang pasti kosong Pasti ada kekosongan tuh pasti ada Tapi kita berusaha Memaksimalkan apa yang kita punya Untuk ditampilkan Ke slankers, ke audience Semaksimal mungkin So Nikmatin aja Acak-acakan gue minta maaf deh Kalau gitu Kalau gue udah mengacak-acak hidup lo Apa ya Lulusan Amerika Menurut lo Ekspektasi lo apa Lulusan Amerika tuh seperti apa Kayaknya udah gak zaman lagi kita Berpikir bahwa Lulusan Amerika tuh adalah Suatu yang bener-bener Apa ya Harus mainnya Yang Yang gimana gitu Kayak Lese kayak Ingwi Kayak Steve Vai Kayak atau kayak siapapun lah Paul Gilbert kayak Karena lulusan-lulusan sana Buat gue sih bukan itu poinnya Karena gue punya pengalaman Karena Gue pernah masuk di satu kelas Yang namanya kelasnya Kit Wyatt Kalian boleh cek Kit Wyatt Itu dulu guru gue Tiga bulan pertama Gue tuh gak dapet apa-apaan Artinya gue gak diajakin ngobrol sama dia Karena apa Karena gue itu Dia tuh kelasnya kelas blues Bener-bener tradisional blues Tapi gue mainnya Gue mainin Apa Gaya Scott Henderson Yang Apa Blues tapi agak nge-jazz Gue main Speed Dulu guru gue Paul Hansen Main Blues tapi gue main Sweeping Karena gue pengen nunjukin semua Kemampuan gue Ya intinya Gue pengen Pengen dia tau bahwa Gue Gue tuh Belajar selama Waktu itu Tiga bulan pertama tuh Kayak gue mendapatkan sesuatu yang Gue rasa gue excited banget Dan gue harus tunjukin ke dia Gue gak diajakin ngobrol Jadi kita tuh Namanya open counseling Itu ada sekitar Lima sampai sepuluh murid Kita bikin circle Dan Setiap kali abis main tuh Gantian 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 Main Temen gue Di sebelah abis main Diajakin ngobrol Untuk direview Giran gue Gue gak direview sama sekali Karena gue main Di kelas blues Tapi gue main kayak gitu Sampai akhirnya Gue bertanya-tanya dong Kenapa gue gak diajakin ngobrol Terus Gue ke library-nya Di LA Ada library di LA Gue Pinjem kasetnya Gue pinjem CD-nya Gue dengerin dari Johnny Winter Robert Johnson Buddy Guy Dan Macem-macem lah Main blues Tapi main blues tuh simple banget Repitation Dan Pokoknya simple Gitu Skillnya kita udah pelajarin Jadi tinggal gimana cara Mainin ya Sampai akhirnya Gue coba main simple Gue main Ya Mencoba dapetin Influence dari Yang gue denger itu Sampai akhirnya Gue masuk lagi ke kelasnya Kate Wyatt Gue main lah Sesimpel mungkin Setelah gue main Baru gue jakin ngobrol Dan sampai sekarang Gue masih tetap Berhubungan sama dia By email Dan kita suka cerita Hal-hal lucu yang Dulu Gue selalu ingetin dia Dulu tuh Sempet gak pernah Ngobrol sama gue Selama 3 bulan Karena Lo Apa Gue mainnya gak sesuai Maksudnya Bukan itu yang dia mau Sampai akhirnya Dia bilang gitu ke gue Itu main blues Seperti itu Dan gue akhirnya Ter Apa Mendapat pelajaran disitu Bahwa Main blues tuh ya Repitation Main juga Kayak orang ngobrol Jadi Kalau Dari pengalaman tadi Gue berusaha main Proporsi aja Dan gue main Dengan sesuai Apa yang gue Karakter gue Karena 3 bulan pertama Yang gue ceritain tadi For sure gue gak dapat Apa-apa sebenernya Karena gue masuk ke kelas Guru gue Paul Hansen Gue pengen main kayak Ingwie Malmsteen Gue masuk ke Scott Henderson Gue pengen main Lebih nge-jazz Misalnya Gue masuk ke kelas-kelas Yang lain kayak Tapi gue gak bisa Mengaplikasikannya Jadi gue pikir Udah deh Main sesuai Senyaman kita Seenaknya kita aja Jadi kalau gue Misalnya gue main solo Gitar di panggung Ya mood saat itulah Yang gue tampilkan Saat gue ngeliat penonton seru Ya mungkin gue Bakal lebih seru lagi Jadi gue Gue liat Liat kondisi penonton Dan gue juga Mood gue lagi asik Gue akan main Semaksimal mungkin gue Tapi gue berusaha Untuk mengeluarkan Kemampuan gue Dalam artian Sesuai dengan apa yang Ya soul gue Dengan karakter gue sendiri Jadi Poinnya adalah Poin gue sekolah Yang waktu di Amerika Selama kita sekolah Kita kepingin Menjadi seperti Sebenernya lo Nggak jadi apa-apa Gue pingin seperti Stifai Gue pingin seperti Josatriani Gue pingin seperti Ingwi misalnya Ya Ngapain jadi Nomor dua Daripada mereka Gitu Lebek Gimana caranya kita Ngangkat Mencari Menggali potensi kita sendiri Kemampuan kita sendiri Karena kita tahu Pasti kita punya Keterbatasan Tapi kita juga punya Kelebihan Angkat Kelebihannya Buat nutupin Keterbatasan kita Gue punya banyak Influensi Seperti Jimi Hendrix Jimmy Page Ataupun Blue Saraseno Richie Cotsen Paul Gilbert Steve Vai Van Halen Dan Josatriani Tapi gue sama sekali Nggak kepikir Kalian untuk ngomong gue Seperti mereka Gue lebih bangga Gue sebagai Ridho Hafiz Dengan segala macam Keterbatasan gue Dan kelebihan gue Gue pingin Orang tahu bahwa Apa yang gue mainin Mereka dengar Nada yang gue mainin Mereka tahu bahwa Itu adalah Ridho Hafiz Iya gue nggak suka Maksudnya gue Gue nggak bangga Dibilang sebagai Jimi Hendrix Indonesia Ataupun Slashnya Indonesia Van Halen Indonesia Bukan itu Walaupun sejarah kecil Yang gue bikin di Indonesia Di musik Indonesia Tapi gue lebih Bangga Dibilang Ridho Hafiz Nah satu lagi nih Gue pingin ngajak kalian Buat Merubah mindset Bahwa segala sesuatu Yang dapat pujian dari Orang luar negeri Orang Amerika Itu akan Keren gitu Selama kita masih berpikir Seperti itu Selama kita Masih berpikir bahwa Komplimen dari orang luar negeri Orang Amerika Orang apalah Orang bule Itu sesuatu yang Lebih buat kita Buat gue bukan itu sih Dan selama kita berpikir Seperti itu Kita akan selalu jadi Negara dunia kedua Bahkan ketiga Karena kita selalu Dibayang-bayangnya mereka Kenapa kita gak Bangga terhadap Produk kita sendiri Terus bangga terhadap Karya anak bangsa sendiri Bangga terhadap diri kita sendiri Buat gue sih Itu jauh lebih penting Dan belajar itu Bisa dari mana aja sih Dan kebetulan ya Gue punya kesempatan Buat sekolah musik Di musik institut Dan gue mau ngingetin Satu lagi Banyak yang gue pelajarin Di sana Secara teori Itu hampir sama Seperti kita belajar Dari SD sampai SMA Tapi ada satu hal Yang buat gue Yang gue rasain Sampai sekarang Gimana kita menjadi Attitude yang baik Sistem aransemen lagu Ataupun lead gitar Ngalir Dan Teamwork Gue suka Aransemen itu yang proporsional Karena pertama Selain itu band Yang Yang utamanya itu Kita menyampaikan message Melalui lirik-liriknya Musik penting juga Tapi kalau buat gue Lebih ke proporsional Nah kadang-kadang Kita gak perlu ngobrol Tapi dari bermusik Sampai kita udah ngobrol Siapa yang akan ngambil gitarnya Siapa yang Akan ngambil ritemnya Ataupun siapa yang ambil intronya Dan kadang-kadang kita bisa Saling Saling isi bareng-bareng Kalian pasti tau lah Lagu-lagunya slang Yang dimana gue berdua Sama-sama Misi sama-sama gitu Tanpa harus Part ini Abdi aja Ataupun gue aja Enggak gitu Tapi ada juga Kadang-kadang kita bareng-bareng Jadi Fleksibel banget sih Ngalir banget Gak ada yang dipaksain Dan kita gak pernah Maksain harus Lagu ini harus gue yang isi Berpolitik Ya gue pasti berpolitik lah Gitu Karena gue Setiap warga negara Pasti punya hak politik kan Permasalahannya Yang harus dibedakan adalah Berpolitik Tapi gue gak berpolitik praktis Dalam arti yang Karena gue Ingin mencapai satu tujuan Gue harus ikut ke partai politik Itu enggak Gue gak kayak gitu Karena gue rasa Gue gak sanggup juga Gue gak mampu Belum mampu Gue untuk ikut Dalam situ Tapi setiap warga negara Harus punya Hak politik Karena itu Hak warga negara Dan buat gue Kalau gue berpolitik itu Itu sikap Berpolitik itu artinya Kalau misalnya gue Gue memilih orang Atau siapapun Gue punya hak Buat Mengkritik dia Kita yakin Bahwa apa yang kita pikirkan Apa yang kita cari ceritakan Untuk Indonesia ini Bisa tercapai Gue punya cari cerita Misalnya Untuk Indonesia lebih baik Let's say Hutan kita terjaga Mungkin Kita cari orang Yang benar-benar Bisa menyalurkan Aspirasi kita Jadi Saat kita memilih Kita mesti tahu Apa yang kita cita-citakan Untuk Indonesia Ya harus ramah lah Maksudnya gue Tapi personality gue Emang begitu Hanya Ngapain gue mesti Beda gitu Artinya gue harus Marah-marah gitu Ya enggak juga Emang kayak gitulah gue Ya mungkin Dates panggung Gue akan Berbeda Karena gue Niatnya untuk Menghibur kalian Pengen ngasih Satu pertunjukan Yang keren Yang seru Bagi turun panggung Switch lagi Jadi manusia biasa lagi Jadi kita Jadi Ridho Hafiz lagi Yang punya Istri Punya anak Punya orang tua Dan ya Buat gue Gue menikmati itu sih Jadi enggak ada yang Perlu kita Lebih-lebihkan Atau Aneh-anehkan lagi Emang Personality gue Seperti ini Ya kalau Abis turun panggung Terus Etitude kita Masih kayak Rockstar Dari sepanggung Ya mana ada yang Mau deket Sama kita Ya kalaupun Deket Cuma karena Karena Ada maunya doang Biasanya kayak gitu Jadi kalau buat gue sih Ya Gue pengen Natural seperti gue sekarang Artinya seperti Apa adanya aja Seperti slang Jujur dan Apa adanya Poinnya adalah Lo harus bisa ngerasain Kaki lo tetap Nginjek tanah Keren dari Sudut pandang siapa nih Kacamata siapa gitu Kalau gue sih Gue Emang gak pernah Kepikir buat Apa ya Ngebanggain diri Bahwa Gue Karena gue gak tau Yang nilai orang lain Kalau gimana gue Ya sebenarnya Gue berusaha untuk Natural aja Artinya Ya Hidup Normal aja Berusaha hidup normal aja Dan Mungkin efek Social media juga Mungkin Istri gue Anak-anak gue Yang suka Posting Kegiatan kita di rumah Tapi ya Buat gue Gue pasti punya Kekurangan kelebihan Dan artian Ya Gue Pingin Menikmati Kalau berkeluarga Gue pingin menikmati Berkeluarga itu sendiri Punya istri Punya anak Dan Buat gue Hidup gue udah perfect banget Gue gak mau ngerusak itu Ya mungkin Sisi lain adalah Gue Punya banyak contoh Dari bokap nyokap gue Dari kakak-kakak gue Mana yang baik Mana yang enggak Jadi gue ngerasa bahwa Kalaupun gue berkeluarga Gue pingin Melakukan hal yang terbaik lah Gitu Karena buat gue Ya kalau kuncinya Sebenarnya dari kita sendiri sih Bagaimana kita untuk Tetap Apa Tetap Tetap seperti Manusia biasa dan normal aja Tanpa harus Berlebihan Gitu Karena segala sesuatu yang berlebihan Kok juga pasti gak Gak seru gitu Jadi gue pingin Natural-natural aja Netral-natural aja Biasa-biasa aja Itu yang gue rasain Malang tuh Buat gue Kota dimana Kalau sebuah band Itu harus Tes nyalinya tuh Uji nyalinya tuh Di Malang Salah satunya Dan gue Berkesempatan pertama kali Sebelum Seleng bikin album Balikin Album 7 Kita udah main disitu Main di lapangan blending Dan Gue ngerasa bahwa Ya penonton Happy Walaupun Ada beberapa lemparan-lemparan Ke atas panggung Tapi buat gue Bukan Bukan hal yang mereka gak suka Tapi zaman itu Emang kebanyakan Main di daya daerah Hampir seperti itu Jadi Sekarang udah sangat berubah Tapi saat itu Buat gue kayak Semua berjalan dengan Dengan bagus Dan Slankers juga bisa menikmati Apa yang kita mainin Itu di tahun 98 Yang gue ingat 98 kita main pertama kali Awal tahun di Di Lapangan Blimbing Stadion Blimbing Di Malang Satu lagi di tahun 2002 2003an mungkin ya Slank main di Di Malang Itu Bener-bener kayak Kota mati gitu Karena semua Masyarakatnya pada Ke lapangan rampal Disitu mungkin sekitar Mungkin 30-40 ribu Orang Kayak sega GBK gitu Tumpah ruah di Lapangan Rampal Jadi Apa ya Itu berkesan banget Karena emang Kalau liat penonton saat itu Dari yang Anak-anak sampai orang dewasa Numplek disitu Ya mungkin kita bisa ulang lagi ya Kapan-kapan Selamat tertib Dan sekarang Rokkes Nah itu dia Balas komen Kali ini Ya sebenernya Bukan berarti Gue gak Gak juga Baca komen kalian Gue baca Tapi kadang-kadang Gue buat Nulisinnya Salah satu Capek men Jadi mendingan Di Balas komen ini Kesempatan gue Untuk balas Komen-komen kalian Nah ini Cara gue Berinteraksi dengan kalian Sampai ketemu lagi Di Balas komen selanjutnya Thank you Udah mampir di channel gue Jangan lupa subscribe Nyalakan loncengnya Dan like Oke Peace